Astral Halosen Yaotian bersinar terang, dan kekuatan astral yang kuat bergegas menuju Lin Suan. Serangannya secara langsung merusak keseimbangan tekanan yang dibentuk oleh mereka berempat. Tiba-tiba, area yang awalnya tertutup oleh tekanan menjadi area dengan energi kekerasan yang tidak normal. Energinya sangat menakutkan sehingga bisa menghancurkan semua seniman bela diri di bawah alam terhormat. Ledakan Kekuatan astral bersinar seperti bintang sungguhan dan menabrak Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin, tanda pedang muncul di depannya, dan dia dengan cepat menebasnya. Keduanya bertabrakan, dan ledakan energi yang mengerikan terjadi. Di saat yang sama, dua sosok lainnya juga bergerak cepat dan saling bertabrakan. Dampaknya sangat besar, itu tidak lebih lemah dari Lin Suan sama sekali. Suara yang menggemparkan bumi terdengar, dan langit seakan terkoyak. Akhirnya keduanya berpisah, seperti kilat hitam, mereka dengan cepat bergegas menuju Lin Suan dan Shen Yaotian. Suara mendesing. Aura yang kuat melonjak, dan seberkas cahaya seperti pelangi langsung menerangi seluruh langit. Yang menyertainya adalah aura yang sangat ganas. Auranya sangat keras dan sangat tajam. Dalam sekejap, itu dengan cepat menebas ke arah Lin Suan. Lin Suan meraung dan mengepalkan tinjunya, dan pedang berwarna merah darah muncul di tangannya. Dia mengayunkan pedangnya, dan aura pembunuhan yang mengerikan memenuhi udara. Aura pedang berwarna merah darah melonjak seperti sungai darah, tergantung di langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya bertabrakan, dan suara benturan logam terdengar. Itu mengguncang gendang telinga semua orang, dan beberapa seniman bela diri yang lebih lemah bahkan mengeluarkan darah dari telinga mereka dan pingsan. Serangan ini sangat mengerikan. Lin Suan mundur beberapa langkah, dan seluruh lengan kanannya terasa mati rasa. Bisa dibayangkan betapa kuatnya lawannya. Namun, lawannya juga tidak menjalaninya dengan mudah. Dia mundur dengan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, Lin Suan juga melihat penampilan orang tersebut. Itu adalah seorang pemuda jangkung dengan rambut pendek dan sosok kekar. Dia memegang pedang hitam besar di tangannya yang memancarkan cahaya dingin. Siaoli. Pedang itu tidak bisa dihentikan. Auranya sangat dahsyat, seolah bisa membelah seluruh langit. Selain itu, kekuatan serangan yang kuat itu setara dengan Lin Suan. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli top dari wilayah pasir, kekuatannya sangat mengerikan. Setelah serangan itu, Siaoli tidak terus terlibat dengan Sun Yaotian. Sebaliknya, dia dengan cepat menyerang Sun Yaotian. Pada saat yang sama, sosok kuat lainnya berlari menuju Lin Suan dengan kecepatan tinggi. Kulit orang ini gelap dan fitur wajahnya biasa saja. Matanya sebesar lonceng tembaga. Tanda merah tua menutupi seluruh tubuhnya. Tanda iblis memancarkan aura yang menakutkan. Dengan sebuah pukulan, kekosongan itu terkoyak. Tinju menakutkan itu seperti gunung iblis yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Berbeda dengan ketajaman Tinju Siaoli, Tinju ini sangat kejam, dan kekuatannya yang menakutkan sepertinya mampu menekan segalanya. Pemuda ini sangat mendominasi. Tanda setan berkedip-kedip di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak seperti raja iblis tertinggi. Dia dengan cepat bergegas menuju Lin Suan. Orang ini juga salah satu ahli luar biasa di wilayah pasir. Namanya Yang Citi An, dan dia sangat misterius dan kuat. Sulit menemukan lawan yang layak di seluruh wilayah pasir. Pada saat ini, dia meninju ke arah Lin Suan, ingin menghancurkannya. Sebelum Tinju itu tiba, angin astral yang menakutkan telah bertiup, menyebabkan udara di sekitarnya mendidih. Dalam kekuatan kekerasan, ada cahaya merah yang sepertinya mampu membangkitkan darah dan Ki Lin Suan. Mata Lin Suan bersinar terang. Jiwa pedang di tubuhnya bersirkulasi dengan cepat, dan dia segera menekan dorongan ini. Kemudian, dia memegang pedang pembantaian di tangannya. Di ujung pedang, cakar naga besar mengembun dan menghantam. Cakar naga merah itu mendarat, menghancurkan segalanya. Tekanan dahsyat menyertainya, seolah-olah seluruh ruangan tidak dapat menahannya. Peng! Cakar naga besar dan Tinju menakutkan itu bertabrakan. Seolah-olah dua gunung ilahi bertabrakan. Petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di sekitarnya, menyebabkan seluruh langit mendidih. Setelah satu serangan, keduanya berimbang. Ekspresi Lin Suan serius, pedang Ki melonjak dari tubuhnya, seolah-olah dewa pedang telah turun. Di sisi berlawanan, tanda iblis yang citian berkedip-kedip, dipenuhi aura misterius. Setelah satu serangan, dia juga dengan cepat mundur. Seluruh ruangan menjadi sangat kacau. Mereka berempat saling menyerang, hampir menghancurkan langit. Lusinan bintang besar berbaris di langit, membentuk tangan besar bintang yang menekan Lin Suan tanpa ampun. Diikuti oleh cahaya pedang yang mengejutkan. Sebenarnya ada dua orang yang sombong menyerang Lin Suan pada saat yang sama. Murid Lin Suan menyusut saat dia mengaktifkan bentuk embryo jiwa pedang di tubuhnya. Sesaat kemudian, cahaya pedang kabur menutupi pedang panjang itu. Tiba-tiba, pedang pembantaian di tangannya bergetar seolah memiliki pikirannya sendiri. Raungan rendah naga dan pedang bergema, seolah terbangun dari waktu yang tak ada habisnya. Sinar pedang ki, seperti naga panjang, menyapu ke segala arah. Sinar pedang ki ini bahkan lebih cemerlang, beberapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Cahaya pedang melonjak, merobek langit, dan bertabrakan dengan dua serangan itu. Ledakan. Energi yang mempesona meledak, dan gelombang mengerikan melonjak. Wajah Lin Suan pucat saat dia terus-menerus mundur dalam kehampaan. Dalam sekejap, teratai merah iblis mekar di tubuhnya. Armor teratai merah menutupi seluruh tubuhnya, menghalangi kekuatan mengerikan di luar. Bunuh gaib. Lin Suan menstabilkan tubuhnya dan menusuk dengan pedangnya. Pedang ki melintas dan menghilang di udara. Ketika muncul kembali, itu sudah berada di depan Xiaoli dan Shen Yaotian. Lin Suan telah menggunakan konsep angin untuk serangan ini. Bisa dikatakan itu adalah jurus mematikan yang tersembunyi. Peng, peng. Tidak hanya Lin Suan yang menyerang, tetapi Yan Citian juga menyerang. Dalam sekejap, Xiaoli dan Shen Yaotian juga mengerang tertahan saat tubuh mereka terus mundur. Kerumunan di bawah merasa ngeri. Banyak dari mereka yang terkena dampak energi, bahkan ada yang terluka. Namun, mereka tetap menolak untuk pergi. Pertarungan seru seperti itu tidak akan terjadi lagi jika mereka melewatkannya. Untungnya, beberapa dari mereka hanya menyelidiki serangan. Setelah bertukar pukulan, mereka berempat langsung mundur dan berdiri di empat arah berbeda. Dalam sekejap, pemandangan kacau menjadi sangat sunyi. Namun, aura penindasan di udara menjadi lebih tebal, seolah-olah akan memadat. Hahaha, ini terasa luar biasa. Tubuh Yan Citian bersinar dengan pola setan merah menyala. Dia seperti Raja Iblis saat dia tertawa keras. Sudah lama sekali aku tidak melakukan pertarungan yang bagus. Huh. Shen Yaotian mendengus dingin. Ia dilahirkan di Istana Raja dan memiliki standar tinggi sejak ia masih muda. Dia berpikir bahwa dialah yang terbaik di dunia. Sekarang, sebenarnya ada tiga orang yang setara dengannya. Hal ini membuatnya sangat tertekan. Apalagi salah satunya adalah pria yang pernah dianggapnya sebagai semut. Kini, dia sebenarnya mampu bersaing dengannya. Ini membuatnya menjadi gila. Si Oli tidak berbicara. Dia diam-diam menatap Lin Suan dan dua lainnya. Kemudian, pancaran pedang keluar dari tubuhnya. Dia menjadi satu dengan pedangnya dan segera pergi. Lalu, dua lainnya juga pergi. Niat bertarung Lin Suan berangsur-angsur menghilang. Dia juga berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di udara. Pertarungan hari ini membuatnya sangat emosional. Pada saat yang sama, dia memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan tempur para pemuda terbaik di wilayah pasir. Orang-orang ini telah memadatkan bentuk embryo jiwa bela diri mereka. Mereka termasuk dalam alam terhormat setengah langkah dan tidak lebih lemah darinya. Untuk dapat bersaing dengan begitu banyak ahli muda, Lin Suan merasakan ledakan kegembiraan di hatinya. Namun, dia tahu bahwa orang-orang ini tidak yakin dengan kekuatan satu sama lain. Cepat atau lambat, akan terjadi pertempuran besar. 642 Tentu saja, Lin Suan tahu bahwa kekuatan mereka hampir sama. Bahkan jika mereka bertarung dengan seluruh kekuatan mereka, kemungkinan besar kedua belah pihak akan menderita. Jika dia ingin menang dan berdiri di atas orang lain, dia harus memasuki alam yang mulia dan menjadi yang mulia. Atau, dia harus memadatkan jiwa bela diri yang sejati. Budidaya Lin Suan saat ini hanya diranah pendeteksi roh. Jika dia ingin memasuki alam yang mulia, itu akan sulit. Paling tidak, dalam hal budidaya, itu tidak mungkin. Tapi, dia bisa menyingkat jiwa bela diri sejati. Terlebih lagi, dalam aspek ini, dia memiliki keunggulan dibandingkan orang lain. Dia sudah memiliki jiwa pedang naga besar di dalam tubuhnya. Selama dia menyatukan niat pedangnya yang sempurna dengan itu, jiwa pedangnya akan lengkap. Proses ini akan jauh lebih cepat dibandingkan yang lainnya. Tentu saja, dalam hal budidaya, yang lain juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki Lin Suan. Jadi, langkah selanjutnya adalah melihat siapa yang pertama kali memadatkan jiwa bela diri sejati. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan mendarat di halaman yang tenang. Masih ada lebih dari 10 hari sebelum majelis bela diri aliansi dimulai. Banyak seniman bela diri yang berpartisipasi. Tidak hanya akan ada master tak tertandingi dari wilayah pasir, tetapi juga akan ada orang-orang jenius dari luar wilayah seperti Sen Yaotian. Dengan demikian, pertempuran berikut ini bisa dikatakan sangat sengit dan berbahaya. Tentu saja, orang-orang ini memiliki tujuan yang berbeda-beda. Beberapa datang untuk Heavenly Maiden Murong, dan beberapa datang untuk membuat nama mereka terkenal. Tapi tidak peduli apa, orang-orang ini semua adalah musuh Lin Suan. Dia harus mengalahkan semua orang untuk mendapatkan tulang impian ilahi. Bukan hanya Lin Suan yang ingin memadatkan jiwa bela diri sejati, semua orang memiliki ide yang sama. Hanya dengan memadatkan jiwa bela diri sejati seseorang dapat menekan generasi muda dan menjadi karakter nomor satu generasi muda. Masih ada sekitar 10 hari sampai majelis bela diri aliansi dimulai. Lin Suan mengasingkan diri sekali lagi, sepenuhnya menyatu dengan jiwa pedang naga besar. Sejak pertarungan dengan Xiaoli dan dua master tak tertandingi lainnya, seluruh kota Pasir Hisap belum tenang. Semua orang berada dalam kondisi bersemangat yang tidak normal. Di jalanan dan gang, semua orang membicarakan kejadian hari itu. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya sedang mendiskusikan siapa yang lebih kuat di antara kelompok empat Lin Suan. Terlebih lagi, semakin banyak master yang berdatangan ke kota Pasir Hisap. Ketika orang-orang ini mendengar nama Lin Suan dan yang lainnya, mereka tidak yakin dan ingin bertarung. Namun, Lin Suan dan yang lainnya belum muncul sejak pertempuran terakhir itu. Di Blackwood Stronghold, para tetua klan layar hitam berkumpul. Pada saat ini, wajah mereka penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan karena penatua pertama telah mengirimkan pesan kembali. Dia telah berhasil mengundang jenius luar biasa dari Istana Burung Ilahi dan akan tiba dalam beberapa hari. Terlebih lagi, yang membuat mereka semakin bersemangat adalah kejeniusan klan mereka, Hei Muya, yang juga salah satu ahli paling luar biasa di wilayah Pasir, telah kembali ke klan hari ini. Hei Muya adalah seorang pemuda kurus. Meskipun dia tidak terlalu tampan, dia memiliki aura unik pada dirinya. Tidak lama setelah ia kembali ke keluarganya, ia mendengar kabar bahwa keluarganya telah dirusak. Setelah bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa masalah ini ada hubungannya dengan seorang pemuda bernama Lin Suan. Huff! Seorang seniman bela diri kecil di tahap akhir dari alam pendeteksi roh berani memprovokasi keluarga kami. Apa menurutmu tidak ada seorang pun di keluarga kayu hitam? Hei Muya dengan dingin mendengus, niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Ya R, hati-hati. Pencuri kecil itu sangat gagah berani. Beberapa hari yang lalu, dia bertarung dengan Xiaoli, Yan Citian dan yang lainnya. Agaknya, kekuatannya sudah tidak kalah dengan mereka. Ayah, jangan khawatir. Aku yakin. Lagipula, pencuri kecil ini telah berulang kali menindas benteng kayu hitam. Aku pasti akan menebasnya. Hei Muya sangat percaya diri. Bahkan jika Lin Suan menunjukkan kekuatannya yang gagah berani, dia tidak akan takut. Pada hari ini, Hei Muya berdiri di atas kota pasir hisap. Suaranya yang nyaring bagaikan awan guntur yang menggelinding dan menyebar ke segala arah. Lin Suan, keluar dan hadapi kematianmu. Pada saat ini, semua seniman bela diri di kota pasir hisap sedang gempar. Mereka semua menatap ke langit. Hei Muya, Hei Muya kembali. Banyak orang berseru. Hei Muya ini sangat kuat. Begitu dia kembali, dia memulai pertempuran dengan Lin Suan. Tidak ada cara lain. Keluarga Hei Muya mereka menderita kerugian besar di tangan Lin Suan. Tentu saja, mereka harus membayarnya kembali sekarang. Saya khawatir pertempuran ini tidak akan mudah. Anda harus tahu bahwa Lin Suan sudah mampu bersaing dengan para jenius itu. Belum tentu. Hei Muya pasti mengetahui berita ini. Namun, dia masih berani bertarung dengan Lin Suan. Menurutku dia cukup percaya diri. Mungkin dia punya kartu truth di tangannya. Semua orang berdiskusi dan menantikan pertempuran ini. Namun, yang membuat mereka kecewa, Lin Suan sepertinya tidak tahu tentang masalah ini dan tidak pernah muncul. Huff, tikus penakut. Aku bertanya-tanya kamu ahli seperti apa. Ternyata kamu hanya seorang pengecut. Suara Hei Muya bergema di kota pasir hisap. Baiklah, aku akan membiarkanmu hidup selama beberapa hari. Saat kamu keluar, aku akan segera mengambil nyawa anjingmu. Hei Muya mencibir beberapa kali, lalu dengan cepat turun ke tanah. Tiba-tiba, berita itu menyebar seperti api ke seluruh penjuru kota pasir hisap. Semua orang tahu bahwa Hei Muya bertekad untuk bertarung dengan Lin Suan. Mungkin ketika Lin Suan muncul, itu akan menjadi hari pertempuran. Nan Gong Seh dan Malong juga khawatir. Meskipun mereka telah melihat kekuatan Lin Suan dengan mata kepala sendiri, reputasi Hei Muya terlalu besar. Dia hampir setara dengan kekuatan tempur terbaik generasi muda di kota pasir hisap. Bisa dibilang sulit menemukan lawan yang layak. Sekarang dia mengumumkan dengan cara yang begitu terkenal bahwa dia ingin membunuh Lin Suan, mereka takut dia tidak datang dengan niat baik. Mereka berdua pergi ke halaman yang sepi, tetapi menemukan bahwa halaman itu ditutupi oleh susunan misterius dan tidak bisa masuk. Tidak heran Lin Suan tidak muncul. Ternyata dia sedang mengasingkan diri. Keduanya menghela nafas lalu kembali ke arena dengan wajah khawatir. Mereka tidak dapat membantu banyak dalam situasi ini. Mereka hanya bisa berdoa agar kekuatan Lin Suan akan meningkat pesat. Lin Suan tidak tahu tentang keributan dan provokasi Hei Muya. Pada saat ini, dia sedang berkultivasi dan menyatu dengan jiwa pedang naga besar, mencoba memadatkan jiwa bela diri yang sejati. Dia tidak ingin menyanyiakan satu momen pun. Dia berpacu dengan waktu. Siapapun yang memadatkan jiwa bela diri sejati terlebih dahulu akan menjadi ahli terbaik di generasi muda. Selain itu, begitu dia memadatkan jiwa bela diri, Lin Suan akan memiliki kekuatan yang mulia. Pada saat itu, keamanannya akan meningkat pesat. Namun, akhir-akhir ini, Marsial Soul Fusion miliknya tampaknya telah mencapai kemacetan dan tidak membaik. Bocah, mengasingkan diri saja tidak ada gunanya. Meskipun jiwa bela diri Muganas, namun tidak ada jejak niat membunuh dan darah. Naga merah menggelengkan kepalanya. Tanpa mengalami baptisan darah, ia tidak dapat dianggap sebagai jiwa bela diri sejati. Lin Suan terdiam. Sebagai seorang ahli kuno, pengetahuan naga merah sangatlah luar biasa. Kata-katanya pasti ada benarnya. Selain itu, Lin Suan sendiri merasa bahwa jiwa Martialnya sepertinya kekurangan sesuatu. Kamu memerlukan beberapa pertempuran, bukan jenis pembunuhan, tapi pertempuran yang sesungguhnya. Naga merah mengingatkan, akhir-akhir ini, pertarunganmu terjadi karena kamu terlalu lemah dan terlalu malas untuk bertarung, atau karena mereka terlalu kuat dan kamu tidak dapat melawannya. Satu-satunya pertarungan yang bisa dikatakan berada pada level yang sama adalah pertarungan dengan tiga jenius. Namun, dalam pertempuran itu, kamu hanya menyelidiki serangan. Itu tidak memberikan efek apapun. Hanya dengan berusaha sekuat tenaga dan mengeluarkan semua potensi Anda, Anda dapat merangsang penggabungan jiwa bela diri lagi. Lin Suan mengangkat alisnya. Mendengar kata-kata naga merah, ia ingin dia menemukan para jenius yang tiada taranya untuk bersaing. Orang ini, apakah dia berpikir untuk menipunya lagi? 643 Jangan khawatir, aku tidak akan menipumu kali ini. Naga merah menjelaskan, tentu saja, jika kamu tidak ingin mengambil risiko, itu tidak masalah. Kamu memiliki jiwa pedang naga hebat, jadi cepat atau lambat kamu akan bisa memadatkan jiwa bela diri. Namun, mungkin diperlukan waktu satu atau dua tahun. Nah, jika kamu tidak senang, memadatkan jiwa bela diri dalam satu atau dua tahun sudah sangat menantang surga. Anda harus tahu bahwa pejuang biasa tidak dapat mencapai langkah ini tanpa dua atau tiga ratus tahun. Tetapi Anda menggunakan satu atau dua tahun untuk menyelesaikan perjalanan yang memakan waktu satu atau dua ratus tahun bagi orang lain. Benar-benar menantang surga. Tentu saja, jika kamu menggunakan metodeku, kamu akan dapat memadatkan jiwa bela diri yang sebenarnya dalam waktu singkat. Lagipula, kamu sudah memiliki jiwa pedang naga hebat. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menggabungkannya. Dan pertarungan hidup dan mati adalah akselerator untuk mendorong fusi. Jika ada pertempuran besar, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menggabungkan mereka menjadi jiwa bela diri yang sesungguhnya? Lin Suan bertanya. Dengan bakatmu, sekitar sepuluh hari jelas tidak menjadi masalah. Sepuluh hari. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Pada saat itulah turnamen aliansi akan dimulai. Oke. Lin Suan mengangguk, matanya penuh semangat juang. Kamu akan berada dalam bahaya besar. Jika kamu tidak melakukan sublimasi dalam pertempuran, kamu akan mati dalam pertempuran. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Aku sudah memikirkannya dengan matang. Jalur seni bela diri bertentangan dengan langit. Jika aku tidak kejam pada diriku sendiri sekarang, siapa yang tahu kapan aku akan dibunuh oleh orang lain? Daripada itu, lebih baik bertarung sengit dengan ahli seperti sekarang. Biarpun aku mati, aku tidak akan menyesal. Suara Lin Suan nyaring saat semangat juang di matanya terus meningkat. Oke, aku akan membentuk formasi pertahanan di sini dan menunggu kamu kembali. Lin Suan mengangguk, lalu telapak tangannya menari, dan kekuatan angin dan guntur saling terkait. Busur Cian muncul di tangannya. Di saat yang sama, petir menyambar di tangan kanannya, membentuk panah emas. Bersihkan busur angin. Lin Suan menggunakan keterampilan kuno. Dia mengangkat busur, merasakan dengan hati-hati, dan menembakkan anak panah. Bang! Udara bergetar dan gelombang udara bergulung. Panah emas berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di udara. Kastil kayu hitam terang benderang. Di aula yang megah, ada nyanyian dan tarian. Saat ini, Hei Muya sedang minum anggur dan mengobrol dengan seniman bela diri mudawan Fis. Dia sangat marah. Aura seniman bela diri muda ini tidak normal. Mereka berada pada tingkat yang sama dalam jarak, dan dua atau tiga dari mereka bahkan memiliki budidaya yang sangat kuat, hanya sedikit lebih lemah dari Blackwood Cliff. Mereka semua adalah murid Blackwood Cliff, murid lembah pasir kuning, sekte bintang enam di wilayah pasir. Haha, kakak senior memang perkasa. Kamu sangat menakuti bocah itu hingga dia bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya. Pakar apa? Menurutku dia hanya pengecut. Sekelompok orang mencibir, jika bocah itu berani keluar lagi, saudara bela diri senior tidak perlu melakukan apapun, kita akan bisa membunuhnya. Baiklah, sampah tidak layak disebut. Hei Muya menggelengkan kepalanya. Kakak senior ya, apakah Dewi Murong itu benar-benar ada di sini? Beberapa murid muda mengubah topik pembicaraan. Mendengar ini, yang lain juga menajamkan telinga dan mata mereka berbinar. Ya, itu seharusnya benar. Ku rasa kita akan bisa melihatnya selama pertempuran aliansi. Hei Muya berkata sambil tersenyum. Jika waktunya tiba, aku akan mengalahkan semua musuh kuat dan mengejar Murong Tiansu. Aku akan menjadi kakak iparmu. Haha, kakak senior itu perkasa. Sekelompok pemuda berteriak dengan marah. Ledakan. Pada saat ini, bagian atas aulah utama tiba-tiba meledak. Energi kekerasan mendatangkan malapetaka dan cahaya kemasan melesat ke arah Blackwood Cliff secepat kilat. Kemanapun ia melewatinya, busur listrik emas melompat dan menembus kehampaan. Serangan ini sangat dahsyat. Itu cukup untuk membunuh enam atau tujuh ultimate warriors pada saat yang bersamaan. Ekspresi para murid di sekitarnya berubah. Mereka tidak menyangka ada seseorang yang berani menyerang kakak bela diri senior mereka. Pupil mata Blackwood Cliff mengerut dan dia mendengus dingin. Bayangan hitam dengan cepat keluar dari tubuhnya dan menerkam ke depan. Bayangan hitam itu adalah dahan pohon hitam. Itu menyebar di udara dan membentuk pohon palem kayu hitam yang tiba-tiba menyambar. Kaka. Dengan genggaman, ia meraih panah emas itu dengan erat. Huff, kamu hanya kecil. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, panah emas itu tiba-tiba meledak. Busur listrik yang tak terhitung jumlahnya melompat dan terjalin membentuk lautan petir yang langsung menyelimuti Blackwood Cliff. Saudara bela diri senior. Beberapa murid berseru, wajah mereka penuh keterkejutan. KKK. Namun, pada saat berikutnya, cabang kayu hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari lautan petir emas dan menyebar dengan cepat. Dari kelihatannya, itu jelas sebuah pohon hitam besar. Cabang-cabang hitam yang tak terhitung jumlahnya menari dan menembus lautan petir kemasan. Tidak lama kemudian, seluruh lautan petir yang ganas menghilang. Di belakang pohon hitam itu ada sosok Blackwood Cliff. Di depannya ada tembok yang terbuat dari ranting hitam yang menghalangi semua serangan. Namun, bagian depan temboknya hangus hitam. Bahkan ada retakan kecil di beberapa tempat. Tebing kayu hitam, keluar dan mati. Saat berikutnya, suara yang menggemparkan terdengar. Seolah-olah guntur ilahi telah turun dan bergema ke segala arah. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya terkejut dan bergegas ke jalan. Orang-orang keluarga Blackwood bahkan lebih panik. Lin Suan. Itu suara Lin Suan. Semua orang bersemangat dan menjadi gila. Sebelumnya, ketika Blackwood Cliff menantang Lin Suan, tidak ada tanggapan yang mengecewakan semua orang. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan mengambil inisiatif menyerang kali ini. Tampaknya pertempuran ini tidak bisa dihindari. Swash-swash-swash. Di aula utama, cabang-cabang hitam yang tak terhitung jumlahnya bergerak-gerak dan masuk ke dalam tubuh Blackwood Cliff. Lin Suan. Ekspresi Blackwood Cliff dingin. Dia mengertakan gigi dan aura pembunuh yang mengejutkan menyebar dari tubuhnya. Ya? Eh? Di saat yang sama, para tetua keluarga kayu hitam datang ke aula utama dengan ekspresi serius. Jangan khawatir, aku akan membunuhnya sekarang. Huff, dia hanya pencuri kecil. Kakak senior tidak perlu mengambil tindakan. Aku akan menjatuhkannya. Kata seorang pemuda berpakaian hitam. Auranya sangat kuat dan dia telah memadatkan jejak jiwa bela diri. Oke. Tebing kayu hitam mengangguk. Dia bisa mengambil kesempatan ini untuk melihat kekuatan Lin Suan. Tiba-tiba, wajah pemuda berpakaian hitam itu dipenuhi kegembiraan. Dia kemudian bangkit dan menghilang dari aula utama. Suara mendesing. Pemuda berpakaian hitam muncul di atas kehampaan. Matanya seperti kilat saat dia mengamati sekeliling. Siapa kamu? Beraninya kamu menyerangku secara diam-diam. Keluar dan mati. Pemuda berpakaian hitam itu berteriak. Tubuhnya memancarkan aura menakutkan dan jejak kekuatan jiwa bela diri menyebar. Semua orang di bawah terkejut dan memandang ke langit dengan ngeri. Orang ini sangat kuat. Kapan benteng kayu hitam mempunyai ahli seperti itu? Di mana Blackwood Cliff? Apakah kamu bersembunyi di dalam dan tidak berani keluar? Suara Lin Suan terdengar lagi, tapi dia masih belum muncul. Huff, kakak senior tidak perlu membunuhmu. Aku bisa membunuhmu sendirian. Enyahlah, atau mati. Suara dingin bergema di sekitarnya. Membual tak tahu malu. Keluarlah dan aku akan membunuhmu dengan satu serangan. Pemuda berpakaian hitam sangat marah. Beraninya Lin Suan meremehkannya. Namun, kali ini tidak ada suara. Yang meresponsnya adalah pedang panjang emas. Pedang ini secepat kilat dan sangat tajam. Itu jauh lebih kuat dari panah sebelumnya. Karena itu membawa esensi pedang yang mengerikan. Suara mendesing. Pedang panjang petir menyapu kehampaan dan langsung menusuk ke arah pemuda berpakaian hitam. Oh tidak. Merasakan esensi pedang, wajah pemuda berpakaian hitam itu berubah drastis. Dia akhirnya tahu betapa menakutkannya Lin Suan. Blokir. Dia dengan panik bertahan dan langsung membuat tiga lapis pertahanan. Kali ini, dia merasa lega. Retakan, engah. Pada saat berikutnya, pedang panjang emas turun dan langsung menghancurkan tiga lapisan pertahanan. Ia dengan cepat menembus dadanya dan terbang menuju aula utama tebing kayu hitam dengan tubuhnya. Ding. Kekosongan bergetar dan bumi berguncang. Seluruh aula utama berada di ambang kehancuran. Di tanah, tubuh pemuda berpakaian hitam itu ditarik keluar dan dipaku ke tanah dengan pedang panjang emas. 644. Dengan satu pedang, dia memakukan prajurit yang telah memadatkan jejak jiwa bela diri ke tanah. Adegan ini terlalu mengejutkan. Terlebih lagi, Lin Suan membunuh lawannya dalam hitungan detik bahkan tanpa menunjukkan wajahnya. Cara ini terlalu menakutkan. Di aula utama benteng Blackwood, suasananya sangat khusyuk. Para pejuang muda itu ketakutan dan sedikit gemetar. Apakah ini pemuda yang mereka benci? Dia sangat kuat. Pemuda berpakaian hitam itu menduduki peringkat ketiga di antara mereka, kedua setelah Blackwood Cliff. Tapi sekarang, dia dikalahkan dengan satu pedang. Blackwood Cliff mungkin tidak bisa melakukannya. Blackwood Cliff, jika kamu ingin menjadi pengecut, kamu dapat terus mengirim yang lain. Suara Lin Suan terdengar lagi. Para prajurit yang menyaksikan pertempuran itu terkejut. Mereka mengira Blackwood Cliff cukup kuat, tetapi mereka tidak menyangka Lin Suan menjadi lebih ganas. Dia sama sekali tidak menganggap serius Blackwood Cliff. Bang! Aura yang kuat meledak, dan sesosok tubuh muncul di kehampaan. Aku ingin membiarkanmu hidup beberapa hari lagi, tapi karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Blackwood Cliff penuh dengan niat membunuh. Desir! Sosok Lin Suan muncul. Tempat ini terlalu kecil, aku tidak bisa menggunakan kekuatan penuhku. Apakah kamu berani bertarung di luar kota? Sama saja kemanapun kamu pergi. Hari ini adalah hari kiamatmu. Suara mendesing. Lin Suan berubah menjadi cahaya yang mengalir dan pergi dengan cepat. Blackwood Cliff dengan cepat mengikuti di belakang. Keduanya menghilang dari kota pasir hisap seperti kilat. Mereka menghilang, kejar mereka. Banyak prajurit yang mengejar mereka. Mereka tidak mau ketinggalan pertempuran besar seperti itu. Orang-orang benteng Blackwood juga mengikuti, dan bahkan ada yang mulia di antara mereka, tetapi mereka dihentikan oleh tuan kota dan tetua keluar gama. Semuanya, biarkan generasi muda menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang mulia benteng Blackwood memiliki ekspresi buruk. Ada sembilan lapisan yang mulia, dan setiap lapisan memiliki dunia yang berbeda. Budidaya tertinggi di antara mereka hanya pada yang mulia lapisan kedua, dan mereka bukan tandingan master kotaki. Terlebih lagi, ada sesepu keluar gama yang lebih menakutkan di sampingnya. Kecuali mereka mengundang leluhurnya, mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Lupakan saja, kalian tetap di sini. Kalian harus percaya pada Yair. Sebuah suara tua terdengar, mengguncang kehampaan. Beberapa yang mulia dari benteng Blackwood gemetar ketika mendengar ini. Mereka tahu bahwa nenek moyang mereka telah berbicara. Huff, Yair sangat berbakat. Dia pasti bisa membunuh bajingan kecil itu. Kelompok yang mulia menunggu dengan sabar. Suara mendesing. Gurun matahari terbenam adalah tempat yang sunyi. Dua sosok turun. Mereka tidak lain adalah Lin Suan dan Hei Muya. Kamu benar-benar tahu cara memilih kuburanmu sendiri. Hei Muya mencibir, tapi aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku akan menyiksamu sampai mati sedikit demi sedikit. Hentikan omong kosong itu. Hari ini, hanya satu dari kita yang bisa pergi. Lin Suan berteriak dingin, berubah menjadi sinar pedang dan bergegas keluar. Pedang Ki yang mengejutkan menebas dengan keras. Itu sangat menakjubkan dan merobek langit. Ki spiritual di depannya tersedot hingga kering, dan semuanya melonjak ke dalam pedang Ki, membuatnya semakin kuat. Enyahlah. Hei Muya meninju, dan banyak batang pohon hitam menyembur keluar. Mereka seperti banyak ular berbisa yang dengan cepat melingkar dan membentuk tinju Hei Muya yang menakutkan. Ledakan. Tinju kayu hitam bertabrakan dengan pedang Ki, menyebabkan seluruh ruang kosong meledak. Pedang Ki yang menakutkan dan energi siulan mendatangkan malapetaka, dan suara menakutkan menyebar ke segala arah. Lihat, mereka sedang berkelahi. Beberapa seniman bela diri yang kuat bergegas mendekat dan bersembunyi di kejauhan untuk menonton. Hanya ada sedikit seniman bela diri, dan kebanyakan dari mereka tidak dapat mengimbangi kecepatan Lin Suan dan Hei Muya. Namun, pemandangan mengerikan ini memberi mereka petunjuk. Kamu ingin menyakitiku hanya dengan pedang Ki, konyol. Hei Muya berteriak dengan marah, buka. Ki spiritual di sekujur tubuhnya melonjak, dan sebatang pohon hitam kecil muncul di belakangnya, memancarkan cahaya hitam samar. Tiba-tiba, cabang pohon hitam tebal yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dan menyebar dengan cepat. Mereka seperti setan yang terbang ke langit. Ribuan pohon bergerak bersamaan, membombardir pedang Ki. Bang! Pedang Ki itu tidak dapat menahannya dan retak dengan keras. Namun, pedang Ki yang hancur berputar dan berevolusi menjadi pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya, seperti hujan pedang, menyelimuti Hei Muya. Keterampilan tidak penting. Jika kamu hanya mempunyai kekuatan sebesar ini, kamu bisa mati. Hei Muya tertawa terbahak-bahak, dan pohon kecil di belakangnya mekar dengan cahaya, memancarkan energi menakutkan dan tak bisa dijelaskan yang menyapu ke segala arah, menghancurkan semua hujan pedang. Kemudian, dia mengeluarkan suara gemuruh yang panjang dan menyapu seluruh dahan pohon. Bentuk pemula jiwa bela diri. Lin Suan mengerutkan kening. Hei Muya lebih kuat dari yang dia bayangkan. Namun, dia tidak akan takut. Hari ini, ayo kita bertarung dengan baik. Lin Suan tidak menahan diri, dan juga menggunakan formulir pemula jiwa pedang. Niat pedang yang kuat memenuhi sekeliling, membentuk pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya yang membelah langit dan bumi. Pedang Pembantaian Dengan tebasan, pedang Ki berwarna darah melonjak, mengembun menjadi pedang darah besar di kehampaan, seolah-olah bisa membelah gunung. Di sisi berlawanan, Hei Muya yang besar berubah menjadi setan pohon. Itu ganas dan menakutkan, dengan vitalitas yang kuat di tubuhnya, dan aura mengerikan menyelimuti suatu area. Siapa? Siapa? Ledakan. Keduanya bertabrakan, dan energi mengerikan melonjak. Cahayanya bahkan lebih menyelaukan dari matahari. Seluruh kehampaan mengeluarkan suara retakan, dan retakan yang mengerikan muncul. Pasir kuning di bawah tanah terhempas, dan retakannya sepanjang ribuan meter, menyebar ke segala arah. Serangan ini terlalu mengerikan, dan cukup untuk menghancurkan sebuah kota kecil. Lin Suan dengan cepat mundur, dan Red Lotus Battle Armor muncul di tubuhnya, membuatnya tampak seperti Vindot. Di sisi berlawanan, Hei Muya juga kaget. Kekuatan Lin Suan melampaui harapannya. Pedang Ki yang tajam menyebabkan kulitnya menegang, dan dia merasakan jantungnya berdebar. Perasaan ini membuat wajahnya menjadi gelap dan dia sangat marah. Cabang-cabang pohon hitam saling bertautan, membentuk kekuatan keinginan bertarung yang melindunginya. Pada saat yang sama, dia meraih pohon hitam di belakangnya dan membentuk perisai dengan tangan kirinya, membuatnya terlihat sangat jahat. Kemudian, dia memegang pohon hitam itu dan menyerang lagi. Sinar cahaya hitam keluar, bergegas menuju Lin Suan dengan aura yang tidak bisa dijelaskan. Lin Suan merasakan bahaya. Cahaya hitam itu seperti tombak Vindot. Kelihatannya lembut, tapi sangat menakutkan. Di depannya, bayangan pedang kabur muncul. Di gagang pedang, ada kepala naga yang ganas, dan seluruh pedang tampak seperti tubuh naga. Pedang naga. Ini adalah bentuk embryo jiwa pedang Lin Suan. Meski buram dan tidak lengkap, ia memancarkan aura menakutkan begitu muncul. Seolah-olah binatang ilahi kuno telah bangkit, dan kekuatannya yang kuat sangat menakutkan. Dia melihat ke arah Hei Muya, yang bergegas ke arahnya, dan dengan cepat meraih jiwa pedang naga dan menebasnya. Raungan naga rendah terdengar. Kemanapun pedang naga lewat, ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung. Pedang ki yang mempesona saling bersilangan, memotong cabang-cabang pohon hitam yang menyebar. Tidak hanya itu, seluruh dunia seakan terbelah dua. Ledakan. Dalam sekejap, cabang pohon iblis di depan Hei Muya semuanya hancur. Dia mendengus dan mengangkat perisai di tangan kirinya ke depannya. Dentang. Retakan. Perisai itu bertahan sesaat, dan kemudian dengan cepat retak. Ekspresi Hei Muya berubah drastis. Pohon hitam kecil di tangannya menyapu secara horizontal, memancarkan cahaya hitam kabur. Saat itulah pedang naga besar ki tersapu. Namun, maksud pedang yang menakutkan itu masih menyebabkan dia terus mundur. Serangan Lin Suan berhasil, tapi dia juga dalam bahaya. Itu karena cahaya hitam dari jalur bela diri Hei Muya telah menghindari pedang ki pedang naga dan sudah berada di depannya. 645. Lima lampu hitam itu seperti tombak dewa kematian. Mereka membawa aura yang sangat berbahaya dan langsung bertabrakan dengan tubuh Lin Suan. Lin Suan meraung dengan marah dan dengan cepat mengoperasikan Red Lotus Battlesuit. Garis-garis cahaya berwarna merah darah mekar. Seluruh baju perang teratai merah berlumuran darah. Itu sangat jahat. Teratai merah di tengahnya tampak hidup dan sedikit bergoyang. Ledakan. Cahaya dao bela diri hitam meledak di atasnya dan dengan cepat meledak. Gas hitam yang mengerikan memenuhi udara dan menyelimuti dunia. Hahaha. Hei Muya menghentikan tubuhnya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia mendongat dan tertawa. Kamu masih terluka parah setelah terkena cahaya dewa kematianku. Mari kita lihat bagaimana kamu melawanku. Dia sangat senang. Pohon hitam adalah bentuk embryo dari jiwa bela diri miliknya. Terlebih lagi, serangan barusan adalah salah satu jurus pamungkasnya. Cahaya dewa kematian dapat menghilangkan vitalitas seorang seniman bela diri dan menyebabkan mereka mati. Siapapun yang terkena dampaknya akan mati atau terluka parah. Itu sangat kejam. Kali ini, dia mengambil risiko terkena pedang linsuan untuk menyerang. Sesuai dugaan, dia memukul. Menempatkan pohon hitam di depannya, Hei Muya mengoperasikan teknik misterius untuk memperbaiki kerusakan. Kemudian, dia melangkah ke dalam kehampaan dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Kayu hitam di tubuhnya melonjak dan membentuk tombak yang dipegangnya di tangannya. Dia ingin menyiksa linsuan sampai mati. Namun, saat dia berjalan di depan kabut hitam, cahaya pedang yang terang tiba-tiba terbelah. Kecepatannya sangat cepat hingga kelopak matanya bergerak-gerak liar. Pada saat kritis, pohon hitam di depannya mekar dengan cahaya. Cahaya hitam kabur menghalangi pedang itu. Pada saat itu, pedang ki yang menakutkan dan tajam masih membuat Hei Muya terbang. Engah! Hei Muya terbang mundur dan mundur ratusan kaki sebelum dia bisa menahan diri. Dia memuntahkan seteguk darah. Karena kecerobohannya, dia terluka lagi. Linsuan! Mata Hei Muya memancarkan cahaya yang menakutkan saat dia menatap ke depan. Kabut hitam di depannya menghilang, dan suara Linsuan muncul. Baju perang teratai merah di tubuhnya berkedip-kedip, tapi ada tanda hitam di dadanya. Itu adalah tempat di mana lima lampu hitam melintas. Cahaya dewa kematian terlalu menakutkan. Meskipun Linsuan memiliki baju pertempuran teratai merah, dia masih terluka. Namun, dia menahan rasa sakit dan dengan paksa menghentikan tubuhnya. Dia tidak mundur untuk memberikan serangan mendadak pada Hei Muya. Benar saja, Hei Muya ceroboh dan tertipu. Meski keduanya terluka, luka Hei Muya lebih serius. Berat, kamu benar-benar membuatku marah. Suara Hei Muya serak, seperti suara setan. Dua sinar cahaya hitam keluar dari matanya, seperti nyala api neraka. Hei Muya meraung seperti binatang buas. Di depannya, cahaya yang dipancarkan pohon hitam kecil itu semakin menyelaukan. Itu seperti matahari hitam yang berputar perlahan. Pohon suci, masuk ke tubuhku. Hei Muya berteriak dengan suara yang dalam. Suaranya sangat pelan dan serak, seolah berasal dari neraka. Hei Muya. Pohon hitam kecil di depannya berputar dan memancarkan cahaya hitam. Gumpalan kabut hitam memenuhi udara dan membentuk kepompong ringan yang menyelimuti tebing kayu hitam. Lalu, pohon kecil itu perlahan berakar di dada Hei Muya. Meneguk. Dengan kombinasi keduanya, aura yang menggemparkan dunia terpancar dari tubuh Hei Muya. Aura ini sangat mengejutkan. Bahkan jika dia bukan yang mulia sejati, dia mungkin tidak jauh dari itu. Mati. Hei Muya mencibir dan berubah menjadi cahaya hitam, dengan cepat bergegas menuju linsuan. Di sekelilingnya, aura hitam meneru dengan ganas seperti semburan hitam. Pohon setan hitam, hidup. Dengan teriakan pelan, Hei Muya membentuk segel dengan telapak tangannya dan menempelkannya pada kekosongan. Pohon hitam kecil di depan dadanya mekar dengan cahaya dan mengeluarkan sebutir benih. Itu disertai dengan cetakan telapak tangan. Bang. Kekosongan itu bergetar. Di tempat bekas telapak tangan itu berada, sebatang pohon iblis tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu segera memenuhi seluruh langit. Cabang-cabangnya bergetar seolah setan sedang menari. Daun hitamnya sebesar rumah, dan batangnya seperti gunung kecil, menutupi langit dan matahari. Senjata kayu langit horizontal. Hei Muya mengulurkan tangannya lagi. Di telapak tangannya, cahaya mekar, dan pohon raksasa berwarna hitam keunguan muncul. Itu sebesar pilar surgawi dan menyelimuti sekeliling. Dia mengepalkan tangannya, dan pohon raksasa hitam keunguan itu menabrak linsuan. Bang. Kekosongan itu langsung meledak, dan retakan muncul di angkasa. Serangan ini sangat mirip dengan serangan yang mulia. Pada saat yang sama, pohon setan hitam juga melambaikan cabangnya dan berubah menjadi ular piton raksasa yang menerkam ke arah linsuan. Itu padat dan menutupi langit, membuat kulit kepala terasa kesemutan. Dalam sekejap, linsuan merasakan tekanan yang mengerikan. Khususnya, pohon raksasa berwarna hitam keunguan di atas kepalanya membuat tubuhnya sedikit gemetar. Tekanan, tekanan hidup dan mati. Kali ini, linsuan merasakan tekanannya. Namun, dia tidak takut sama sekali. Faktanya, dia sedikit senang. Alasan dia memilih bertarung adalah untuk menerobos tekanan. Dengan raungan panjang, linsuan mengeluarkan pedang bayangan angin dan mengaktifkan jiwa pedang yang masih muda dengan seluruh kekuatannya, menebas. Bila angin yang sengit. Pedang ini secepat angin dan sekuat api. Kemanapun cahaya pedang lewat, kekosongan itu terpelintir. Konsep angin linsuan telah mencapai kesempurnaan, sehingga pemahamannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Ada banyak jenis angin, dan pedang ini adalah bila angin sengit. Ia memiliki kecepatan angin dan dipenuhi aura yang menyala-nyala. Itu tepat untuk menahan seni bela diri tipe kayu lawan. Suara mendesing. Pedang ki menebas, langsung membakar batang pohon iblis hitam yang memenuhi langit. Ketika batang pohon hitam bersentuhan dengan bila angin fiers, mereka segera terbakar dan terbang kembali dengan suara gemuruh. Setelah menghadapi ancaman di sekitarnya, linsuan tidak santai. Dia memandangi pohon raksasa berwarna hitam keungguan yang jatuh dari langit dengan ekspresi muram. Dua lampu pedang keluar dari matanya. Sangat menakutkan. Menemukannya, linsuan sangat senang. Dia telah menemukan kelemahan lawannya. Semua seni bela diri memiliki kekurangan, dan gerakan Black Demon Cliff tidak terkecuali. Namun, kelemahan ini disembunyikan dengan sangat baik. Orang biasa tidak akan bisa melihatnya. Namun, kekuatan jiwa linsuan luar biasa dan dia memiliki pengalaman pertempuran yang kaya. Dia secara alami bisa melihatnya. Namun, ketika dia menusuk dengan Wind Shadow Sword, dia menyadari bahwa tidak mudah untuk mencapai kelemahan ini. Sambil mengertakan giginya, dia berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas keluar. Pedang Nirwana Pedang hitam ki menyembur keluar seolah-olah bisa merenggut seluruh kehidupan. Terlebih lagi, pedang ki ini mengandung kekuatan jiwa pedang yang masih muda, yang dapat menghancurkan segalanya. Wuss! Semakin dekat dia ke pohon raksasa berwarna hitam keunguan, semakin kuat tekanan yang dirasakan linsuan. Sepertinya dia akan meledak. Untungnya, dia memiliki jiwa pedang yang masih muda. Pedang hitam ki menembus cahaya hitam keunguan dan dengan cepat menembus lebih dalam. Ledakan. Kekuatan di dalamnya bahkan lebih mengerikan. Dalam sekejap, itu membuat tubuh linsuan bergetar. Armor teratai merah di tubuhnya membentuk pertahanan yang kuat, namun kekuatannya masih membuatnya mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Dia menderita luka dalam. Ah! Linsuan meraung saat rambut hitamnya menari dengan liar. Dia menyatu dengan tubuhnya dan bergegas ke langit. Bang! Sesaat kemudian, dia bertabrakan dengan pohon raksasa berwarna hitam keunguan. Pedang nirwana menunjukkan kekuatannya, menyebabkan pohon raksasa berwarna hitam keunguan itu kehilangan nyawanya. Pada saat yang sama, pedang hitam ki sangat tajam dan dengan cepat memotong ke segala arah. Retak-retak. Linsuan terbang, dan pohon raksasa yang menutupi langit juga hancur berkeping-keping. Nak, kamu punya kemampuan. Tapi mati. Black Demon Cliff mengambil kesempatan ini untuk muncul di belakang Linsuan. Dia membentuk segel dan segera menjatuhkannya. 646. Pemakaman bunga kematian. Hei Muya tertawa sinis saat dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan membantingnya ke bawah. Tubuh Linsuan seperti hantu saat dia menghindar dengan cepat. Namun, dia masih terhantam angin palem. Berdengung. Saat berikutnya, dia terlempar saat dia merasakan sesuatu pecah di tubuhnya. Bam-bam. Bam-bam. Hati Linsuan tiba-tiba menyusut. Dia merasakan kekuatan kematian muncul kembali di tubuhnya dan dengan cepat menghilangkan vitalitasnya. Perasaan itu sangat mirip dengan pedang Nirvana miliknya. Namun, itu bahkan lebih aneh dari pedang Nirvana miliknya. Pada saat berikutnya, kelopak hitam mengembun di belakang Linsuan dan terus berdenyut. Dengan setiap denyutan, kelopak hitam akan tumbuh lebih kuat sementara vitalitas Linsuan akan melemah. Pedang Nirwanaki. Linsuan berkeringat dingin. Dia dengan cepat mengedarkan pedang Nirvana saat pedang hitam Ki memenuhi tubuhnya dan dengan cepat menahan kelopak hitam itu. Di saat yang sama, pedang pembantaian menebas dan memblokir serangan Hei Muya. Haha, percuma saja. Tak seorang pun bisa lolos dari bunga kematian, bahkan para supremasi pun tidak. Hei Muya tertawa gila-gilaan. Seolah-olah dia sudah bisa melihat penampilan Linsuan setelah vitalitasnya diambil. Linsuan tidak mengatakan sepatah katapun. Dia memegang pedang pembantaian di tangannya dan menatap Hei Muya dengan waspada. Pada saat yang sama, dia dengan cepat menggunakan pedang Ki Nirvana untuk melawan bunga kematian. Serangan Hei Muya berhasil, tapi dia tidak menyerang. Sebaliknya, dia melihat ke depan dengan ekspresi mengejek. Dia ingin menikmati pemandangan Linsuan sekarat kesakitan. Linsuan memang sangat kesakitan. Organ-organnya mulai menua dan menurun. Jika dia tidak mengonsumsi esensi bumi dan mencapai alam supremasi, dia pasti sudah lama mati. Meski begitu, dia mungkin tidak bisa bertahan lama. Huff, dia cukup gigih. Hei Muya sangat terkejut. Bahkan anak ajaib dengan level yang sama dengannya tidak bisa bertahan lama. Namun, Linsuan bisa bertahan begitu lama. Namun, tidak ada gunanya tidak peduli berapa lama itu berlangsung. Cepat atau lambat dia akan menjadi mayat kering. Ah! Linsuan kesakitan. Dia dengan panik mengedarkan pedang Ki Nirvana untuk menghancurkan aura kematian di tubuhnya. Namun, ini terlalu lambat. Dia mengertakan gigi dan memutuskan untuk menggunakan jiwa pedang naga besar. Dalam keadaan seperti itu, menggunakan jiwa pedang naga besar sangatlah berbahaya. Dia belum menyatu seratus persen, jadi dia mungkin melukai dirinya sendiri. Namun, Linsuan mengertakan gigi dan memutuskan untuk bertarung. Raungan naga yang dalam bergemas saat roh pedang naga besar meraung dan bergegas menuju bunga kematian. Hanya diperlukan satu serangan untuk membubarkannya. Namun, Linsuan juga menderita luka dalam, pendarahan dari banyak bagian organ dalamnya. Weng! Mengaktifkan seni panjang umur, dia dengan cepat menyembuhkan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia dengan liar menyerap spirit Ki di sekitarnya. Di saat yang sama, pedang nirwana melahap bunga kematian untuk memperkuat dirinya. Apa? Ini tidak mungkin. Wajah Hei Muya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia melihat bunga kematian di belakang Linsuan telah meredup, seolah-olah akan menghilang. Tidak ada yang bisa lepas dari bunga kematian. Bagaimana dia melakukannya? Hei Muya sangat terkejut di dalam hatinya. Niat membunuh muncul di matanya saat dia menyerang ke depan sekali lagi. Dia ingin memanfaatkan kelemahan Linsuan untuk segera membunuhnya. Ketika Linsuan melihat Hei Muya, matanya memancarkan api amarah. Dia menekan lukanya sambil dengan cepat menebas dengan pedang pembantaian. Pedang Ki berwarna darah melonjak, dipenuhi kegilaan dan haus darah saat menebas ke arah Hei Muya. Kekosongan itu bergetar seolah-olah akan hancur. Pedang ini sangat kejam. Selain itu, itu berisi niat membunuh yang intens dari Linsuan, menyebabkan pedang pembantaian bergetar. Engah, engah, engah. Kekosongan itu terkoyak saat pedang Ki berwarna darah langsung membelah kabut hitam di sekitar Hei Muya. Aura jiwa pedang menembus kulitnya, menyebabkan dia gemetar. Pedang Nirwana. Sebelum pedang pertama mendarat, pedang lain muncul. Pedang kematian hitam Ki sangat luas dan perkasa seperti sungai neraka yang panjang, menakutkan dan menakutkan. Pedang Nirwana ini pernah menyerap aura kematian di aray tabus seratus makam. Sekarang setelah melahap bunga kematian, ia menjadi lebih kuat. Aura Nirwana menyebabkan Hei Muya gemetar. Dia meraung dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan bentuk embryo jiwa bela diri untuk melawan. Pohon hitam kecil di depan dadanya mekar dengan cahaya. Black Ki berputar mengelilinginya, melawan dua pedang Ki. Dua pedang Ki Nirwana dan pembantaian diblokir, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam rawa. Namun, bentuk embryo jiwa pedang tidak terpengaruh, dan ia menabrak tubuh Hei Muya. Hei Muya berteriak saat pertahanan di depan dadanya terkoyak. Dua tanda pedang muncul, dan itu adalah pemandangan yang mengerikan. Lin Suan memegang pedangnya dengan kedua tangan dan dengan cepat bergegas maju untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Dia seperti dewa iblis, dan semakin dia bertarung, dia menjadi semakin berani. Dia mengayunkan kedua pedangnya, dan bentuk embryo jiwa pedang naga meraung, melepaskan kekuatannya secara ekstrim. Hei Muya terpana oleh aura yang mendominasi ini, dan hanya bisa bertahan secara pasif. Namun, bentuk embryo jiwa pedang Lin Suan terlalu kuat, dan setiap serangan dapat melukainya. Oleh karena itu, setelah beberapa gerakan, dia sudah terluka parah. Faktanya, hal ini sangat normal, karena jiwa pedang naga adalah seni suci yang menyerang antara langit dan bumi, dan jauh lebih unggul daripada jiwa bela diri biasa. Oleh karena itu, meskipun budidaya Lin Suan berada di belakang budidaya Hei Muya, kekuatan tempur sebenarnya lebih kuat dari lawannya. Namun, Hei Muya tidak mengetahui hal ini. Dia sangat cemberut sekarang. Dia adalah seorang anak ajaib, dan dia tak terkalahkan di wilayah pasir, tapi sekarang dia ditekan oleh seorang pemuda yang budidayanya jauh di belakangnya. Hal ini membuatnya merasa terhina. Di kejauhan, para seniman bela diri yang bersembunyi untuk menyaksikan pertempuran itu bahkan lebih tercengang. Lin Suan sebenarnya lebih unggul, yang melampaui harapan mereka. Terutama para seniman bela diri dari benteng kayu hitam, mereka semakin tidak percaya. Tidak mungkin, ini pasti ilusi. Lin Suan memegang kedua pedangnya, dan mengoperasikan bentuk embryo jiwa pedang. Pedang Ki yang mengerikan menyebar ke segala arah. Pada saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam penggunaan jiwa pedang naga yang menakjubkan, dan setiap pedang penuh dengan spiritualitas dan kekuatan. Ah, mati! Hei Muya meraung, seolah dia sudah gila. Dia membentuk segel aneh dengan kedua tangannya, dan mendorong bentuk embryo jiwa bela diri pohon hitam. Bang! Kekuatan mengejutkan meledak, dan Lin Suan terlempar. Darah mengalir keluar dari tubuh Hei Muya dan mengalir ke pohon hitam kecil. Pohon hitam kecil diberi nutrisi oleh darah, dan mulai tumbuh dengan pesat, menjadi sangat besar dalam sekejap. Apalagi di atasnya ada sekuntum bunga yang terlihat seperti bunga kematian. Pada saat ini, kelopak bunga mekar, dan bola hitam mengembun di tengahnya. Kekuatan di dalamnya mengalir deras, dan setiap jejaknya menakutkan. Teknik terlarang, Dea Tray. Hei Muya meraung, dan mendesak pohon kecil itu dengan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba, bola cahaya hitam itu berputar, dan mengeluarkan seberkas cahaya hitam. Tidak bagus, itu teknik terlarang. Terlalu sulit untuk menggunakannya sekarang. Jauh dari sana, para tetua benteng kayu hitam terkejut. Mereka ingin menghentikannya, tetapi ternyata sudah terlambat. Pada saat ini, Lin Suan merasakan ancaman kematian, yang bahkan lebih intens daripada Dea Tray. Dia mendorong armor teratai merah secara ekstrim, dan pada saat yang sama, menggabungkan kedua pedang di tangannya, membentuk pedang merah dan hitam. Tebasan naga hebat. Lengan Lin Suan jatuh, dan dia menebas dengan pedangnya. Pedang Ki melonjak seperti auman naga sejati, dan pemandangannya sangat menakutkan. Pedang Ki bersinar, menyelimuti langit dan bumi, dan sinar kematian terbang, membawa kekuatan neraka. Ledakan. Terjadi ledakan yang mengejutkan, dan seluruh langit runtuh. Lin Suan dan Hei Muya terbang pada saat bersamaan. Ada lubang seukuran kepalan tangan di perut Lin Suan, dan darah mengalir keluar. Itulah kekuatan sinar kematian. Tidak hanya itu menghancurkan armor teratai merah, tapi juga melukainya dengan parah. Di sisi berlawanan, Hei Muya juga berada dalam kondisi yang menyedihkan. Pedang Ki di tubuhnya hampir membelahnya. 647. Serangan mengejutkan itu menyebabkan Lin Suan dan Lin Suan menderita luka berat. Lin Suan tertusuk oleh sinar kematian, sementara Hei Muya memiliki luka pedang yang mengerikan di dadanya, yang hampir membelahnya menjadi dua. Lin Suan menghentikan dirinya untuk mundur dan dengan cepat menggunakan nyanyian keabadian untuk menekan luka-lukanya. Lalu, matanya memancarkan cahaya yang mengejutkan. Itu seperti energi pedang yang menyapu segala arah. Menatap Hei Muya dengan dingin di kejauhan, Lin Suan menyerang ke depan lagi. Pertarungan tadi membuat darahnya mendidih. Dia merasakan kekuatan tersembunyi bangkit di tubuhnya, dan pedang naga besar tampak lebih spiritual dari sebelumnya. Melihat efek pertempuran, bagaimana Lin Suan bisa menyerah. Dia meraung dan menyerang ke depan seperti dewa perang. Pada saat ini, meskipun Lin Suan terluka parah, dia menjadi lebih berani seiring berlangsungnya pertempuran. Pedang di tangannya memancarkan cahaya yang menyelaukan, dan seberkas energi pedang terbang keluar, membentuk tirai cahaya yang menyapu ke bawah. Energi kekerasan melonjak, dan sejumlah besar pasir kuning tersapu. Setiap pedang bisa membelah gunung besar. Pedang pembantaian. Pedang nirwana. Kedua jurus mematikan itu digunakan pada saat yang sama, menutup sebagian langit. Lin Suan menyerang ke depan, bahkan tidak meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia bersiap untuk mati dalam pertempuran ini. Hanya dengan cara ini dia bisa sepenuhnya merangsang niat bertarung jiwa pedang naga besar. Hei Muya terluka parah dan dia sangat terkejut. Dia memiliki jejak mundur, tapi sekarang dia terpaksa melakukannya oleh aura Lin Suan. Namun, sebagai seorang anak ajaib, harga dirinya tidak memungkinkan dia untuk melarikan diri di tengah jalan. Dengan raungan marah, mata Hei Muya dipenuhi dengan kekejaman, dan dia juga menyerang ke depan. Pohon hitam kecil di depan dadanya mengeluarkan kabut hitam, yang menyelimuti dirinya seperti awan setan. Saat ini, seluruh tubuh Hei Muya telah berubah menjadi kayu. Itu sangat jahat. Dia melancarkan 81 pukulan berturut-turut, dan energi menakutkan itu seperti bima sakti, luas dan perkasa. Seolah-olah jutaan gunung ilahi saling bertabrakan, menyebabkan retakan besar di langit. Namun, aura Lin Suan terlalu ganas, terutama ketika dia sepenuhnya mengaktifkan jiwa pedang naga besar. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Energi pedang itu seperti naga, merobek teknik tinju yang memenuhi langit dan menebas ke arah Hei Muya. Dentang Cabang-cabang hitam yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari tubuh Blackwood Cliff seperti tentakel iblis, menghalangi serangan itu. Selanjutnya, suara gemetar logam dan batu terdengar. Bunyi setelah suara tersebut menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah, menyebar ke segala arah. Jelas sekali betapa mengerikannya serangan ini. Lin Suan terkejut. Dia tidak tahu apa itu martial spirit Hei Muya. Aneh sekali hingga bisa memblokir serangannya. Namun, dia tidak perlu mengetahuinya. Dalam hal kecakapan bertarung, tidak ada jiwa bela diri yang dapat menandingi jiwa pedang naga besar. Diiringi raungan naga dan seruan pedang, pedang panjang itu mengerahkan kekuatannya sekali lagi, menghancurkan pertahanan tebing kayu hitam dan menebasnya hingga terbang. Kali ini, lukanya bahkan lebih mengerikan. Ah! Hei Muya meraung marah saat dahan dan dedaunan di tubuhnya bergoyang. Bayangan pohon kematian besar menyebar dan bergegas keluar dari kehampaan, menekan Lin Suan. Hah! Lin Suan dengan dingin mendengus, dan roh pedang naga besar meletus. Hantu naga sejati membubung ke langit, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, ingin menghancurkan langit. Ledakan! Dalam sekejap, pohon kematian hancur dan menghilang dengan cepat. Wajah Hei Muya pucat saat dia mengeluarkan seteguk darah. Mustahil! Dia tidak percaya bahwa bentuk embryo dari roh bela diri yang dia banggakan dikalahkan dengan begitu mudah. Kali ini, tidak ada semangat juang di hatinya. Seluruh auranya menghilang saat dia jatuh ke bawah. Pedang panjang Lin Suan memancarkan sejumlah besar cahaya saat menebas ke bawah. Junior, beraninya kamu! Raungan marah terdengar, diikuti oleh beberapa sosok yang bergegas dari jauh. Mereka tiba di depan Lin Suan dalam sekejap. Ledakan! Salah satu dari mereka bergerak. Tinju bercahaya jatuh ke bawah seperti gunung, mencegat pedang Ki Lin Suan. Dentang! Engah! Tinju itu bertabrakan dengan tinju tersebut dan bertahan sejenak sebelum dipotong menjadi dua. Apa? Beberapa orang terkejut. Mereka adalah tetua benteng kayu hitam. Kultivasi mereka sangat kuat, dan mereka semua telah memadatkan bentuk embryo dari roh bela diri mereka. Namun, mereka bahkan tidak bisa memblokir satu serangan pun dari Lin Suan, yang membuat mereka sangat terkejut. Para seniman bela diri yang menyaksikan pertempuran dari jauh bahkan lebih terkejut lagi. Tidak heran Lin Suan bisa mengalahkan Blackwood Cliff. Kekuatan serangannya terlalu mengerikan. Blokir untukku! Dua tetua bergerak, melepaskan serangan yang sangat mempesona. Baru setelah itu mereka mampu memblokir pedang Ki. Pada saat ini, penatua lainnya bergerak, membawa pergi tebing kayu hitam. Saat ini, Blackwood Cliff terluka parah dan tidak sadarkan diri. Ketiga tetua benteng kayu hitam tampak serius, dan wajah mereka penuh amarah. Murid jenius mereka telah kalah, dan itu merupakan kekalahan telak. Mereka tidak bisa menerimanya. Melihat Lin Suan, ketiganya mendiri dengan niat membunuh. Pada saat ini, Lin Suan juga terluka parah. Luka di perutnya kembali mengeluarkan darah. Mereka bertiga merenung. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuh Lin Suan. Namun, serangan pedang Lin Suan barusan membuat hati mereka bergetar. Serangan pedang biasa itu sebenarnya mengharuskan mereka berdua bergandengan tangan untuk melawan. Jika Lin Suan menyerang dengan seluruh kekuatannya tanpa mempedulikan nyawanya, mungkin mereka bertiga tidak akan mampu menjatuhkannya. Lin Suan memandang mereka bertiga. Aura roh pedang berputar di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa perang. Dia datang ke sini untuk bertarung, jadi tidak masalah siapa yang dia lawan. Sambil mencibir, Lin Suan bergerak dengan pedang panjangnya. Ledakan. Seluruh kehampaan mendidih dan menjadi hirup pikuk, seolah-olah seekor naga yang marah sedang mengaum. Dalam sekejap, ketiga sesepu merasa hidup mereka dalam bahaya besar. Ayo pergi. Mereka bertiga ketakutan. Mereka tidak berani tinggal dan segera pergi bersama Blackwood Cliff. Menghadapi Lin Suan, mereka bertiga bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Melihat suara melarikan diri, Lin Suan tertawa. Dia juga berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke Cakrawala. Di kejauhan, semua orang kaget. Lin Suan terlalu kuat. Dia tidak hanya mengalahkan Blackwood Cliff, tapi dia juga menekan ketiga tetua hingga mereka tidak bisa mengangkat kepala. Mungkin dalam waktu dekat, Lin Suan akan mampu melampaui banyak ahli muda. Setelah mengalahkan Blackwood Cliff, Lin Suan sampai ke kedalaman gurun. Dia menemukan tempat yang aman dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Meskipun dia memenangkan pertempuran ini, dia terluka parah. Terutama Deat Rai yang hampir membuatnya pingsan. Untungnya, dia memiliki metode kultivasi yang kuat seperti seni panjang umur dan ramuan spiritual berusia seribu tahun. Baru setelah itu dia yakin bisa menyembuhkan tubuhnya dalam sekejap. Ramuan spiritual berumur setengah ribu tahun memasuki mulutnya. Lin Suan meminum secangkir anggur roh dan kemudian dengan cepat mengedarkan seni panjang umur. Di saat yang sama, dia menggunakan jiwa pedang naga besar untuk menghilangkan aura kematian di tubuhnya. Dua jam kemudian, lukanya 70 hingga 80 persen lebih baik, dan aura kematian di tubuhnya telah hilang seluruhnya. Pertarungan ini memungkinkan jiwa pedang naga besarnya menyatu lagi dan menampilkan kekuatan bertarung yang lebih kuat. Lin Suan memperkirakan bahwa dia sudah menyatukan sekitar 60 persen darinya. Kekuatannya juga meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Masih kurang. Lin Suan mengepalkan tangannya. Dia tidak puas. Tujuannya adalah jiwa bela diri yang sesungguhnya. Setelah beristirahat selama satu jam, tubuh Lin Suan telah pulih 90 persen. Dia berubah menjadi cahaya pedang dan melayang ke langit. Kali ini, dia berlari ke arah lain. Sebelum datang, dia sudah bisa mengetahui lokasi para jenius itu. Kali ini, dia menuju Yan Chitian. Pemuda yang seperti Raja Iblis tertinggi itu meninggalkan kesan mendalam padanya. Menurut informasi yang diperolehnya, Yan Chitian berada di Mary Forest, 100 mil sebelah barat kota Pasir Hisap. 648 Mary Forest adalah tempat terbesar dan paling riang di seluruh wilayah pasir. Itu adalah tempat di mana banyak seniman bela diri menjalani hidup mereka. Dan Yan Chitian ada di sini. Lin Suan berlari dengan kecepatan penuh, berubah menjadi aliran cahaya saat ia bergegas dari kedalaman gurun matahari terbenam. Di tengah gurun pasir, muncul sebidang tanah hijau. Danau hijau itu seperti batu permata yang tertanam di tanah. Pepohonan di sekitarnya bergoyang, menghasilkan suara gemerisik. Di samping danau, sekelompok wanita cantik berpakaian muslin tipis sedang bermain. Di sekitar mereka ada anggur enak dan makanan lesat. Bagaimana ini bisa menjadi gurun? Itu lebih seperti surga di bumi. Lin Suan turun dari langit, menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada cara lain, dia terlalu mencolok. Pakaiannya compang kemping, berlumuran darah, dan dikelilingi niat membunuh. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia sepertinya tidak berada di sini untuk bersenang-senang. Sobat, untuk apa kamu di sini? Seorang pria parubaya berpakaian ungu muncul, menatap Lin Suan, dan berkata dengan suara yang dalam. Kekuatan di balik Mary Forest sangat kuat, dan bahkan penguasa kota pun harus menghormatinya. Oleh karena itu, mereka tidak takut jika ada orang yang menimbulkan masalah. Mencari seseorang, kata Lin Suan, dia tidak ingin berkonflik dengan Mary Forest. Mencari seseorang, pria parubaya berpakaian ungu itu mengerutkan kening. Dia bisa merasakan aura kuat di tubuh Lin Suan. Itulah kekuatan bentuk embryo jiwa bela diri. Siapa yang kamu cari? Dia bertanya dengan suara yang dalam. Bagi seorang seniman bela diri jenius seperti Lin Suan, masa depannya tidak terbatas. Dia tidak ingin menyinggung perasaannya. Yang Chitian Pupil mata pria parubaya berpakaian ungu itu mengecil. Yang Chitian sebenarnya sedang mencari keajaiban wilayah pasir. Para wanita cantik di sekitarnya juga terkejut. Mata indah mereka menjelajahi tubuh Lin Suan. Baiklah, aku akan membawamu ke sana. Dia berbalik dan segera pergi. Lin Suan menahan auranya dan mengikuti di belakang. Oasis ini tidak besar, hanya sekitar sepertiga dari kota pasir hisap. Namun, saat Lin Suan berjalan, dia menjadi semakin terkejut. Mary Forest lebih besar dari yang terlihat dari luar. Setidaknya Lin Suan berjalan begitu lama dan melihat istana yang tak terhitung jumlahnya, tapi dia masih belum mencapai akhir. Akhirnya, pria parubaya berpakaian ungu itu berhenti di depan hutan bambu. Pada titik ini, Lin Suan bisa yakin bahwa dia tidak lagi berada di gurun, tetapi di ruang yang asing. Pasalnya, pemandangan di depannya sama sekali bukan gurun pasir. Itu lebih seperti halaman kekaisaran. Ini harus menjadi ruang kecil khusus, seperti lelang harta karun langka. Saya bisa masuk sendiri, kata Lin Suan. Pria parubaya itu menganggup dan pergi. Di depan, ada seorang pria muda dengan punggung menghadap Lin Suan. Dia sedang duduk di hutan bambu, memegang kendi anggur di tangan kanannya dan seorang wanita cantik di tangan kirinya. Dia tampak sangat riang dan bahagia. Lin Suan melihat sosok di depannya dan tidak bergerak. Sebaliknya, dia sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan bahwa meskipun Yan Citian bersenang-senang, dia tidak lengah, terutama setelah dia masuk. Agaknya, pihak lain juga bisa merasakan kehadirannya. Aku benar-benar tidak menyangka kamulah yang datang. Yan Citian tertawa keras. Dia melihat keindahan di pelukannya dan tidak berbalik. Oh, menurutmu siapa itu? Lin Suan bertanya. Xiao Li, si maniak pertarungan, atau Shen Yao Tian, pria sombong itu. Namun, meskipun kamu datang, itu sama saja, karena kalian semua akan berakhir sama. Kalian semua akan diinjak-injak di bawah kakiku. Yan Citian tertawa keras. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Tanda-tanda setan muncul di tubuhnya, membuatnya tampak seperti Raja Iblis tertinggi. Angin di sekitarnya bertiup, dan awan-awan Iblis melayang di atas. Seolah-olah Raja Iblis yang tiada tarannya telah lahir. Yan Citian meneguk cangkir anggur terakhir dan melambaikan tangannya untuk mengusir kecantikan di pelukannya dan gadis penyanyi di belakangnya. Keindahan dalam pelukannya memandang Yan Citian dengan kepahitan yang tersembunyi. Kemudian, dia mendengus dan segera pergi bersama sekelompok gadis penyanyi. Tiba-tiba, seluruh hutan bambu menjadi sunyi. Hanya suara gemerisik angin yang bertiup melalui dedaunan bambu yang terdengar. Keduanya saling memandang. Tak satu pun dari mereka bergerak. Namun, suasananya berangsur-angsur menjadi berat, seolah-olah semakin padat. Tanda setan di tubuh Yan Citian bersinar. Awan ke Iblis melonjak dan mengalir melalui hutan bambu. Dalam sekejap, pandangan di sekitarnya meredup. Seolah awan gelap menutupi segalanya. Apalagi diiringi aura yang menindas. Tubuh linsuan memancarkan ribuan pedangki dan dengan cepat tenggelam ke dalam awan iblis. Pedangki ini sangat gesit. Meski gesit dan ganas, mereka tidak melukai satu pun bambu. Suara teredam terdengar di udara. Rasanya seperti guntur yang teredam, rendah dan jauh. Energi yang meledak semuanya berubah menjadi pusaran air dan berputar di hutan bambu. Dilihat dari jauh, pusaran air hitam melayang di udara. Itu seperti lubang hitam di jurang, memancarkan aura yang menakutkan. Keduanya bergerak. Mereka mengendalikan kekuatan mereka dengan sangat tepat dan tidak menyanyiakan sedikitpun. Bukan karena mereka tidak berani merusak hutan bambu. Mereka hanya ingin bersenang-senang dan menggunakan metode mereka sendiri. Kisetan meluap dan melayang di belakang Yan Chitian. Kemudian, awan iblis melonjak. Banyak makhluk iblis berbentuk manusia bergegas keluar. Semuanya dibentuk oleh ki iblis. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Mereka berlari dan mengaum di hutan bambu. Tentara iblis, penggarap iblis, jenderal iblis. Mereka memegang segala jenis senjata dan mengudara. Mereka semua bergegas menuju linsuan. Tentara iblis yang tak terhitung jumlahnya bergerak keluar, membawa aura mengerikan. Seluruh hutan bambu sepertinya telah berubah menjadi gunung setan. Itu sangat menakutkan. Linsuan menjentikan jarinya. Pedangki melonjak dan berevolusi menjadi makhluk roh yang ganas. Mereka meraung ke arah langit. Piton raksasa, serigala dewa, hering singa, kiyongki. Seolah-olah binatang purba hidup kembali, menyebabkan seluruh bumi bergetar. Di dekatnya, para seniman bela diri ketakutan. Mereka tidak dapat melihat pemandangan tersebut tetapi mereka tahu bahwa yang ada di hutan bambu adalah Yan Chitian. Sial, seseorang sebenarnya berkelahi dengan Yan Chitian. Siapa ini? Dia sangat kuat. Mungkinkah itu jenius lainnya? Para seniman bela diri di sini semuanya terkenal. Mereka semua tahu betapa kuatnya Yan Chitian. Dia bisa dikatakan sebagai eksistensi yang tak terkalahkan di bawah alam terhormat. Namun kini, seseorang justru berani menantangnya. Mereka sangat ingin tahu. Namun seluruh hutan bambu ditutupi oleh awan setan, menghalangi semua pandangan. Di hutan bambu, makhluk roh pedangki dan tentara iblis bertarung dengan sengit. Sungguh tragis sekali. Untungnya, semua ini dibentuk oleh energi spiritual. Kekuatan makhluk roh dan tentara iblis ini terkait dengan Lin Suan dan Yan Chitian. Pada akhirnya, makhluk roh dan tentara iblis binasa bersama dan menghilang di udara. Kamu tidak buruk. Kamu layak untuk aku bergerak. Yan Chitian berhenti tertawa dan senyum sinis muncul di wajahnya. Kemudian, ki iblis yang mengerikan meletus. Dia meninju. Ledakan. Hutan bambu yang awalnya damai tiba-tiba menjadi ganas. Dalam sekejap, seluruh hutan bambu berubah menjadi abu. Seluruh ruangan dipenuhi dengan ki iblis. Saat itu gelap gulita. Astaga! Cahaya pedang, seperti matahari, menembus kegelapan dan menerangi kehampaan. Pedang ki ini sangat mempesona. Itu seperti matahari yang terik di langit, memancarkan energi yang tak ada habisnya. Lin Suan menebas dengan pedangnya, membelah awan iblis di langit menjadi dua. Lalu, dia dengan cepat menusuk. Ledakan. Ujung pedang dan tinju iblis bertabrakan. Ruang di sekitarnya seperti cermin pecah, retak. Penghancuran. Pembantaian. Pada pedang panjang itu, dua kekuatan melonjak, menyebabkan seluruh ruangan kehilangan warnanya. Separuhnya berwarna hitam seperti tinta, dan separuh lainnya sama jahatnya dengan darah. Aura kematian dan pembantaian memenuhi udara, menghancurkan segalanya. Dunia iblis. Yang Citian tertawa jahat. Tanda setan berkedip di tubuhnya. Dia meninju. Ki iblis berubah menjadi kepalan besar dan tanpa ampun ditinju. 649. Dunia iblis. Tubuh yang Citian bersinar dengan tulisan merah tua. Seolah-olah dia memiliki tubuh dewa iblis. Dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas ke depan. Dia seperti pedang surgawi yang tanpa ampun mengoyak udara di depannya. Awan iblis yang bergulir dengan kegelapan tak terbatas menari dengan liar di sekitarnya. Dengan sebuah pukulan, langit dan bumi kehilangan warnanya. Pukulan ini sangat keras dan penuh kekuatan iblis. Mungkin bahkan generasi yang lebih tua pun tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Angin tinju yang menakutkan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Seperti naga iblis, ia meraung dengan ganas dan bergegas menuju Lin Suan. Merasakan Ki iblis yang kuat ini, Lin Suan terkejut. Dia meraung dan menghancurkan awan iblis di atas kepalanya. Pedang Ki saling bersilangan. Kekuatan bentuk embryo jiwa pedang menyebar, mengguncang sekeliling. Di ujung pedang, muncul teratai merah yang indah. Pedang transformasi teratai merah. Bunga teratai merah cerah mekar dengan tenang, berputar cepat di udara saat turun. Setiap kelopak bunga mengandung energi yang kuat, yang mampu dengan mudah membelah gunung besar. Teratai merah berputar dan langsung menghancurkan kehampaan. Mungkin tidak ada seorang pun di bawah alam Marsial Sein yang bisa melarikan diri. Ledakan. Bayangan pedang teratai merah mendarat dan menghantam tangan iblis itu. Tiba-tiba, gelombang badai terjadi. Seluruh tanah terkoyak. Deretan gelombang Ki menyebar seperti tsunami. Bumi bergetar dan langit berguncang. Energi mengerikan itu menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya menjadi debu. Penonton di kejauhan bagaikan burung dan binatang yang ketakutan. Mereka dengan cepat mundur. Di kejauhan, lebih banyak ahli yang bergegas mendekat. Mereka adalah penjaga Mary Woods. Pada saat ini, mereka tertarik oleh energi kekerasan. Melihat pemandangan di depan mereka, wajah semua orang muram dan sudut mulut mereka bergerak-gerak. Guru telah memerintahkan kalian semua untuk mundur. Tidak perlu peduli dengan masalah ini di sini. Pada saat ini, pria parubaya berpakaian ungu yang memimpin Lin Suan muncul dan berkata dengan dingin. Iya. Seniman bela diri berpakaian hitam di sekitarnya berkata dengan hormat dan kemudian dengan cepat menghilang. Pria parubaya berpakaian ungu juga terbang mundur. Dia datang ke tempat yang aman dan diam-diam menyaksikan pertempuran itu. Haha, bagus. Aku tidak menyangka kamu memiliki kekuatan seperti itu. Terima pukulan lagi dariku. Yan Chitian tertawa dengan arogan. Awan setan bergulung di tubuhnya. Tanda setan berwarna merah itu seperti garis darah yang menembus tubuhnya. Dua pasang sayap hitam muncul dari punggungnya. Panjangnya sekitar 30 meter, tembus cahaya seperti batu giyok hitam, dan memancarkan cahaya iblis. Sayap setan. Dengan teriakan pelan, Yan Chitian langsung menghilang. Sangat cepat. Murid Lin Suan menyusut. Dia menggunakan ilusori Demon Steps dan dengan cepat mundur. Namun, dia masih terlambat satu langkah. Bulu iblis surgawi dihadapannya tidak lebih lemah dari teknik pergerakan tingkat bumi. Saat berikutnya, Yan Chitian datang ke sisi Lin. Tinjunya yang keras seperti palu iblis yang dengan cepat menghantam kepala Lin. Peng! Tidak ada yang mewah dari pukulan ini. Kekuatan fisik yang menakutkan langsung menghancurkan udara, dan bahkan kehampaan pun mulai bergetar. Lin Suan merasakan ancaman kematian. Perasaan ini membuat seluruh bulu di tubuhnya berdiri. Dia percaya jika dia dipukul, dia pasti akan terluka parah. Dengan peluit panjang, Red Lotus Battle Armor muncul, membentuk jejak teratai di tengahnya. Dentang! Ketika Tinju menakutkan itu mendarat di jejak teratai, seolah-olah itu mengenai lonceng emas. Suara nyaring dan kuat menyebar ke segala arah. Gelombang suara itu seperti pisau, membelah kekosongan. Memanfaatkan celah ini, Lin Suan dengan cepat mundur dan lolos dari jangkauan serangan Tinju Iblis. Namun, hembusan angin yang menakutkan masih menyebabkan darahnya mendidih. Setelah mundur sepuluh kaki, Lin Suan berhenti. Kemudian, dia berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas mendekat. Di tubuhnya, kekuatan jiwa pedang naga besar dilepaskan, dan semangat juangnya tinggi. Yan Cityan sangat kuat, seperti Raja Iblis tertinggi. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari Hei Muya. Untungnya, jiwa pedang naga besar Lin Suan juga telah ditingkatkan. Sekarang setelah bergabung menjadi 60 persen, kekuatan serangannya bisa dikatakan sangat kuat. Cahaya pedang seperti angsa yang anggun, besar dan perkasa di kehampaan, menebas ke arah tulang rusuk kiri Yan Cityan. Itu adalah salah satu kelemahannya. Sayap Iblis di punggung Yan Cityan bergetar, dan dia berubah menjadi bayangan dan menghilang dari tempatnya. Pedang ki yang menakutkan terlewatkan, dan jurang yang dalam muncul di tanah. Tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa mengimbangi kecepatanku. Yan Cityan menyilangkan tangannya dan melayang di udara. Senyuman sinis muncul di wajahnya. Apakah begitu? Sepertinya Anda sangat percaya diri dengan kecepatan Anda. Lin Suan mengangkat kepalanya dan melihat kehampaan. Huff! Sayap Iblisku punya kecepatan maksimal. Tak seorang pun di dunia yang sama bisa mengejarku. Yan Cityan sangat percaya diri. Namun, di saat berikutnya, tubuhnya menegang. Pupil matanya menyusut, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Karena Lin Suan masih di depannya. Di punggungnya, sepasang sayap angin dan guntur yang besar bersinar terang. Wajah Yan Cityan muram. Sayap Iblis mengepak, dan dia menggunakan kecepatan maksimum dan menghilang dengan cepat. Lin Suan terkekeh. Sayap angin dan guntur di punggungnya mengepak, dan dia juga menghilang. Mustahil. Yan Cityan kaget. Dia menyadari bahwa dimanapun dia muncul, Lin Suan selalu bisa menyusulnya. Jarak keduanya hanya 50 kaki. 50 kaki, bagi ahli seperti mereka, jarak ini bisa diabaikan sepenuhnya. Wajah Yan Cityan muram, dan ekspresi kemarahan muncul di matanya. Dia tidak menyangka Lin Suan hanya bisa menggunakan keterampilan semacam ini untuk mengejar kecepatannya. Memikirkan kata-kata sebelumnya, Yan Cityan merasa telah dipermainkan. Lapangan Iblis. Dia meraung. Demoniki di sekitarnya melonjak, menyegel sekeliling. Tiba-tiba, ruang khusus setinggi 30 kaki terbentuk. Tubuh Lin Suan tenggelam. Dia merasakan kekuatan yang sangat besar di tubuhnya, seolah-olah itu akan menghancurkannya. Ledakan. Dia mendarat di tanah, dan dua lubang dalam yang mengerikan muncul. Namun, kekuatan mengerikan di tubuhnya tidak hilang. Sebaliknya, itu menjadi lebih berat. Armor teratai merah, padatkan. Lin Suan menggeram. Udara di sekelilingnya melonjak dan dengan cepat membentuk pakaian perang berwarna merah cerah yang menutupi tubuhnya. Lin Suan menggunakan pertahanan terkuatnya untuk melawan kekuatan aneh di sekitarnya. Tidak ada gunanya. Jangan berjuang. Di medan iblisku, aku bisa meningkatkan gravitasi hingga 30 kali lipat. Kamu tidak bisa menolak sama sekali. Yang Citian tertawa jahat. Dia seperti raja iblis tertinggi, menatap Lin Suan. Lin Suan mengertakan gigi. Dia sangat kesakitan, dan semua darah di tubuhnya hampir membeku. Dia pernah mengalami gravitasi 10 kali lipat sebelumnya, dan itu masih dalam toleransinya. Namun, gravitasi 30 kali lipat terlalu berat untuk ditanggungnya. Bahkan jika dia memiliki bayangan armor teratai merah, itu tidak akan cukup. Kecuali jika itu adalah red lotus armor yang asli. Dalam sekejap, tubuh Lin Suan retak. Beberapa retakan muncul di tubuhnya yang kuat. Darah muncrat, dan dia langsung berlumuran darah. Jiwa pedang naga hebat, hancurkan. Dia mengertakkan gigi dan menebas. Tebasan ini mengandung esensi jiwa pedang naga besar, dan menebas ke segala arah. Jiwa pedang naga besar sangat misterius. Itu adalah Sein Art yang menyerang antara langit dan bumi. Saat itu, ia bahkan bisa menghancurkan sesuatu yang ilusi seperti jiwa, apalagi medan gravitasi. Pedang kisetebal ember air berubah menjadi naga panjang dan berputar di sekelilingnya. Itu segera membelah medan gravitasi. Lin Suan merasakan tekanan kuat menghilang. Dia menghela nafas lega. Dia dengan cepat menggunakan seni panjang umur untuk memperbaiki tubuhnya yang rusak. Kis spiritual di sekitarnya melonjak, berubah menjadi cahaya tak berujung yang memasuki tubuhnya dan memperbaiki tubuhnya yang rusak. Segera, retakan di tubuh Lin Suan sembuh dengan cepat, dan dia seperti baru. Ini tidak mungkin. Kamu benar-benar bisa membelah medan iblis surgawi milikku. Yan Chitian kaget. 650. Pedang Lin Suan membelah domain iblis surgawi, menyebabkan Yan Chitian tercengang. Kita harus tahu bahwa daratan iblis surgawi miliknya adalah eksistensi yang sangat kuat. Seniman bela diri dengan level yang sama tidak mampu memecahkannya. Namun, Lin Suan dengan mudah membukanya. Yan Chitian sangat marah. Aura iblis di tubuhnya terus bergulir, seperti raja iblis yang marah. Nak, jangan terlalu bangga. Medan iblis surgawi tidak hanya dapat meningkatkan gravitasi. Kamu akan segera melihat kekuatan aslinya. Sesaat kemudian, daratan heavenly demon bergetar dengan cepat. Tiba-tiba, aura iblis melonjak dan meningkat sepuluh kali lipat. Angin bersiul dan api iblis menari. Dunia ini gelap, seperti sarang setan. Binatang iblis, tentara iblis, dan jenderal iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul di aura iblis, mengaum dengan ganas. Aura yang kuat terbangun. Energi yang menakutkan menyebabkan lingkungan sekitar bergetar. Yan Chitian memang jenius terbaik di zona pembantaian. Seni iblis surgawi yang dia kembangkan adalah seni bela diri tingkat bumi. Itu sangat kuat. Sekarang, dia telah berhasil mengolahnya. Bidang iblis surgawi adalah salah satu keterampilan yang sempurna. Yan Chitian telah menggunakan heavenly demon field untuk membunuh banyak ahli dari generasi tua. Dia bahkan telah menyegel beberapa jiwa kuat ke dalam medan iblis surgawi. Dapat dikatakan bahwa dia adalah raja iblis muda sejati. Nah, kamu bisa mati sekarang. Yan Chitian bergabung ke dalam aura iblis dan menghilang. Kemudian, para monster iblis dan para jenderal meraung. Aura iblis itu seperti asap, ingin menenggelamkan Lin Suan. Lin Suan memegang pedang panjang di tangannya dan berdiri dengan bangga. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dia luar biasa. Seluruh pribadinya seperti pedang ilahi yang tiada taranya, tak terhentikan. Melihat binatang iblis dan jenderal berguling, Lin Suan tidak memiliki rasa takut. Matanya sebesar bintang, mekar dengan niat bertarung yang membara. Matanya seperti cahaya pedang yang paling menyilaukan, menembus kehampaan. Aura roh pedang yang kuat muncul dari tubuhnya, menyapu dunia dan langsung merobek langit di atas. Aura ini terlalu mengejutkan. Seolah-olah itu bisa menembus sembilan langit dan akhirat, menyebabkan banyak orang gemetar. Roh pedang naga agung adalah sebuah teknik suci yang menyerang antara langit dan bumi. Pada saat ini, di tangan Lin Suan, itu mulai terbentuk. Aura menakutkan menyebabkan sekeliling berubah warna. Pada saat yang sama, armor teratai merah berwarna merah terang di tubuhnya mengeluarkan suara berdentang. Seperti batu delima tembus pandang, ia berkedip-kedip dengan cahaya dan membuatnya tampak seperti Raja Surgawi. Medan Iblis Surgawi jatuh tanpa ampun, seperti api neraka, berdenyut. Kembali. Raungan binatang Iblis dan Jenderal Iblis mengguncang langit dan bumi. Seperti tsunami, gelombang demi gelombang menghantam Lin Suan. Memotong. Lin Suan dengan marah meraung. Memegang pedang pembantaian, dia dengan cepat menebasnya. Pembunuh angin. Pedang ki berwarna merah darah melonjak dan langsung berubah menjadi badai berwarna merah darah, melaju ke depan dengan kecepatan tinggi. Angin kencang bertiup dan darah menghujani. Tangisan hantu dan lolongan serigala yang tak terhitung jumlahnya bergema. Itu seperti sebuah adegan dari neraka. Aura ini sangat mengejutkan. Itu sama sekali tidak lebih lemah dari domain Iblis Surgawi. Meskipun bidang Iblis Surgawi adalah seni bela diri tingkat bumi, metode budidaya di tangan Lin Suan bahkan lebih kuat. Dia memiliki teknik suci ofensif seperti roh pedang naga agung, dan kekuatan bertarungnya sangat mencengangkan. Selain itu, rahasia panjang umurnya pasti berada di atas seni bela diri tingkat bumi, jadi serangan pedang ini sangat kejam. Ledakan Tentara Iblis yang tak terhitung jumlahnya langsung terbunuh oleh pedang badai, berubah menjadi demonikki dan menghilang. Badai berwarna merah darah itu seperti aura pembunuh, menyapu ke segala arah dengan ganas. Kemanapun ia melewatinya, demonikki menghilang. Mengaum Cahaya pedang hitam pekat seperti sungai panjang di akhirat, dengan cepat menebas kehampaan. Di sisi lain, tombak hitam itu seperti tombak dunia bawah, menembus kehampaan dan menusuk menuju badai berwarna merah darah. Dua kekuatan yang kuat dan ganas membombardir badai berwarna merah darah itu, langsung menyebabkannya bergetar hebat. Angin astral yang menakutkan itu seperti pisau tajam, membelah sekeliling dengan kejam. Udara terbelah, dan bumi terbelah, seperti jurang maut. Akhirnya, badai berwarna merah darah itu meledak dengan dahsyat. Huff, di medan iblis surga wiku, semua serangan sia-sia. Suara dingin yang citian terdengar di awan iblis. Dia seperti leluhur iblis tertinggi, duduk di atas awan dan melihat ke bawah. Kalau begitu aku akan menghancurkan medan iblis surgawimu. Suara linsuan nyaring dan kuat. Sosoknya bergoyang dan dengan cepat bergegas menuju awan iblis di atas. Mengaum. Seekor ular piton ganas yang panjangnya seratus kaki, bersisik hitam yang bersinar dengan cahaya dingin. Itu sepenuhnya terbentuk dari demoniki. Pada saat ini, di bawah kendali yang citian, ia membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit linsuan, seolah ingin menelannya utuh. Selain itu, para jenderal iblis di kedua sisi juga menyerang. Cahaya pedang hitam dan tombak dunia bawah dengan cepat menyerang. Ketiganya bergabung untuk membunuh linsuan di sini. Itu hanya tumpukan sampah. Lihat aku memecahkannya. Linsuan mencibir. Tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang, secara instan meningkatkan kecepatannya. Suosh suosh suosh. Deat sabar dan tombak dunia bawah menembus kehampaan, menghancurkannya. Namun, linsuan sudah tiba di tempat lain. Naga melawan tujuh langkah. Dia meraung panjang dan maju selangkah. Dong. Telapak kakinya menginjak kekosongan. Itu seperti guntur, dan suara mengerikan menyebar ke segala arah. Ledakan. Piton sepanjang seratus kaki dan para jenderal iblis bergetar, dan retakan muncul di permukaan tubuh mereka. Para seniman bela diri yang menyaksikan pertempuran dari jauh mengalami perubahan ekspresi yang drastis, dan mereka terus mundur. Karena langkah tadi sepertinya telah menginjak hati mereka, membuat tubuh mereka serasa hendak meledak. Gerakan kaki macam apa itu? Ini sangat menakutkan. Ini sebenarnya bisa mempengaruhi hati para seniman bela diri secara langsung. Banyak orang mundur ketakutan, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Pertarungan seperti ini terlalu berbahaya. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan kehilangan nyawa di sini. Namun, sebelum mereka bisa pergi, gelombang suara kedua yang menakutkan datang lagi. Hati mereka bergetar hebat, seolah-olah akan terbelah. Seniman bela diri yang lebih lemah itu langsung jatuh dari langit ke tanah. Di bidang iblis surgawi, Lin Suan mengambil langkah kedua. Seluruh daratan heavenly demon bergetar. Piton sepanjang seratus kaki dan para jenderal iblis memiliki retakan yang tak terhitung jumlahnya di tubuh mereka, seolah-olah mereka akan hancur kapan saja. Ini ki iblismu, bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Lin Suan mencibir, tatapan dinginnya memandang ke atas awan iblis. Sepuluh ribu jenderal iblis, serang. Suara yang citian dingin, dengan sedikit amarah. Mengaum. Makhluk iblis itu meraung ke segala arah, dan suaranya bergetar. Pegunungan di sekitarnya meledak, dan retakan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Dalam sekejap, banyak sekali sosok yang menerkam Lin Suan. Jika mereka terkena serangan, bahkan supremasi setengah langkah pun akan terbunuh. Langkah ketiga. Lin Suan tanpa ekspresi. Melihat makhluk iblis yang menerkamnya, dia mengambil satu langkah lagi. Ledakan. 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 Udara bergetar dan terbelah. Deretan gelombang ki bergulung ke segala arah, menderu seperti gelombang laut. Momentumnya sangat menakutkan. Cakar cahaya besar muncul di bawah kaki Lin Suan. Itu adalah cakar berbentuk naga. Cakar ini terlalu menakutkan, dan menyebabkan seluruh ruang kosong mendidih. Energi mengerikan itu menyebar ke segala arah, menyebabkan jenderal iblis sepanjang seratus kaki dan makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya yang menerkamnya terbelah. Seolah-olah mereka terkoyak oleh kekuatan yang kejam. Satu langkah, sepuluh ribu pemusnahan iblis. Adegan ini terlalu menakutkan. Para seniman bela diri di kejauhan tercengang. Bahkan pria parubaya berjubah ungu pun terkejut. Keterampilan tempur semacam ini benar-benar menantang surga. Langkah pemberontak naga, memang tidak buruk. Namun, saya tidak akan membiarkan Anda mengambil langkah lain. Seluruh tubuh Yan Citian bersinar dengan pola setan merah. Dia tampak seperti dewa iblis saat dia berteriak. Iblis api Zutian, keluar. Selamat menikmati.